Di tengah banyaknya rumah sakit yang mengaku mengalami kerugian akibat mengikuti program BPJS Kesehatan, Direktur Umum dan Operasional Rumah Sakit Umum Pusat Karya di Semarang, Dr. Darwito mengaku, pihaknya justru mengalami surplus meskipun mengikuti program BPJS Kesehatan. Salah satu cara yang digunakan oleh pihak Rumah Sakit Umum Pusat Karya di Semarang adalah dengan melakukan efisiensi dalam pengelolaan pasien, dengan tetap memberikan kualitas pelayanan yang prima kepada pasien. Obat ada di kita para dokter disiplin untuk melakukan persepan dengan jenerik yang masuk dalam formularium nasional. Yang kedua adalah penggunaan alat-alat. Alat-alat juga kita kendalikan yaitu tentang bagaimana memberikan alat yang masih baik tapi dengan harga yang bisa dijangkau, artinya mencukupi dari BPJS itu. Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh Dr. Mas Yudi, Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang mengaku tetap mendapat surplus dari program BPJS Kesehatan meskipun tidak signifikan. Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang merupakan salah satu rumah sakit swasta yang mengikuti program BPJS Kesehatan. Kalau sekarang ini kita selalu mengatakan betul memang bahwa kita tidak rugi, artinya unit kos yang ada itu tidak melebihi dari klaim kita. Untuk perbaikan layanan kepada masyarakat, pihak rumah sakit pemerintah maupun pihak rumah sakit swasta berharap kedepannya BPJS Kesehatan dapat bekerja lebih profesional lagi sehingga jumlah peserta BPJS semakin bertambah. Rizbehi, Syahrudin, Kantor Berita Antara, Muartakan.